Hai mesin las mitik 160 saya akan mengelas menggunakan kawat las yang 0,8 dengan berat yang 15 kg kawat las yang 15 kg untuk bawaan mesinnya kawat las yang 2 kg eh 1 kg tapi saya akan mengelas dengan yang 15 kg Hai apa bisa yuk kita simak videonya Hai yang pertama saya harus membuat Hai eh dudukannya dudukan dari Hai yang kawat las yang 15 kg ini ya karena Hai ini nggak bisa langsung pasang di sini karena ini besar ya jadi dia harus saya harus bikin dudukannya ya yang pertama saya akan bikin untuk dudukan lubang ini ini ya dudukan lubang ini ya supaya bisa muter ya ketika ditarik dengan Hai wire feedernya ini ya jadi motor feedernya ya saya bikin dengan bearingnya tadi sudah bikin ininya jadi saya bikin begini modelnya Hai saya menggunakan bearing yang bekas ya nih Hai dan paralon yang Hai satu sperapatnya Hai jadi saya menggunakan gambar yang 6204 ya 6204 jadi panjangnya ini dari sini itu mengikuti ini ya menyesuaikan ini ya Hai jadi menyesuaikan dari lebarnya wire ini jadi lebarnya wire ini jadi saya bikin ini terus ya las di sini supaya dianggara lari ya Hai supaya dianggara lari ya saya las terus di sini saya juga las ya supaya nggak lari Hai baru nanti saya masukkan ke ininya ya babangnya khas setengah ya sampai masuk sampai pas disitu ya jadi sesuai dengan panjangnya dari wahiran nah ini nanti bisa muter nih ini muter Hai eh yang pertama itu yang kedua saya bikin dudukan untuk ininya Hai kanan kirinya ya saya juga tadi udah alas ini modelnya begini Hai saya bikin simpel aja ya untuk panjang ininya Hai sekitar 25 cm ya jadi lebih dari ini ya supaya dia nyangkut di kanan kiri sini untuk tingginya saya ngikutin mesinnya minimal dia harus di atas mesin yang dik 160 jadi kurang lebih tinggi itu sekitar 38 ya 38-38 ya di langsung di last nih dengan hollow tiga kali tiga ya kalau tiga kali tiga kita coba pasang jadi posisi ini ada di bagian belakang sini ya ada di bagian belakang sini nanti saya akan naikkan ini di atasnya nah jadi posisinya tuh seperti ini ini posisinya seperti ini ya sangat ekstrim sekali ya Nah ini pengelasan menggunakan gas saya kan pasang gasnya terlebih dahulu ya saya akan menggunakan gas co2 ya pasang sini kita kencangkan airnya Saya menggunakan yang 0,8 Oke saya masukin ke sini sampai tembus di bagian tosnya oke telah masuk saya kunci oke jadi wirenya sudah masuk, mari ya saya on mesin jadi saya sudah pasang ini posisi untuk mic saya gunakan gas posisi solid wire apa yang kawat ini guna solid wire posisi di gas di sini posisi di mic sedangkan untuk air clampnya ada di posisi ini coba saya maksimalkan semua supaya lebih cepat keluar wirenya saya tekan pos ini tarik ya jadi begininya sudah sampai di tosnya di ujung saya akan coba untuk ngelas oke kita akan coba untuk ngelas seberapa ininya menggunakan wire yang 15 kg saya akan kecilin dulu ampere ini hampirnya masih terlalu besar ya saya kecilin lagi jadi bisa ya jadi mesin ini bisa menggunakan wire yang 15 kg dengan catatan dia ada eksternal untuk dudukan dari wirenya ya jadi sangat kreatif sekali nih jadi bisa digunakan ya kalau misalkan di daerah atau di tempat-tempat yang memang sulit untuk mendapatkan wire yang 1 kg ini ya jadi bisa menggunakan alternatif wire yang 15 kg ya coba saya pencet lagi oke secara fungsi tidak ada yang tidak ada yang berubah jadi secara fungsi itu tidak ada yang berubah masih sama ya cuma kawatnya yang berbeda ya coba untuk melas lagi jadi untuk para welding jangan khawatir kalau tidak ada kawat yang 1 kg bisa menggunakan kawat yang 15 kg di sini